Intro Anak puyuh atau deoki setelah menetas di dalam mesin tetas yang siap untuk dipindahkan ditandai dengan bulu-bulu sudah kering Begitu pula halnya dengan deoki yang berasal dari luar yang anda beli dari pedagang bibit puyuh yang baru tiba sebaiknya segera ditempatkan ke dalam kandang indukan atau disebut juga kandang pemesaran Intro Keberhasilan dalam merawat anak puyuh atau deoki sangat mempengaruhi produktivitas puyuh jika nanti sudah dewasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat dengan puyuh KRI kerana puyuh rumahan yang praktis dan sederhana Kesalahan-kesalahan dalam merawat deoki bisa berakibat kematian dengan jumlah yang besar atau juga bisa menghasilkan puyuh petelur dengan produktivitas yang rendah Tentu hal ini tidak kita inginkan Oleh karena itu dalam merawat puyuh mulai dari deoki perlu ditangani dengan serius meskipun dirawat dengan cara-cara yang sederhana dan menggunakan fasilitas atau pendukung yang seadanya Sahabat mau tahu cara merawat deoki yang baik dan benar ala puyuh KRI untuk itu ikuti terus video-video dari puyuh KRI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersihkan lalu semprot kandang indukan atau kandang pembesaran untuk deoki dengan disimpekkan supaya steril Pasang lampu pomanas yang jumlahnya disesuaikan dengan ukuran dan luas kandang Sebagai contoh untuk ukuran kandang lebar 60 x 90 x tinggi 30 cm cukup dengan 2 buah lampu pijar seukuran lebih kurang 20 Watt dengan cadatan di ding sisi belakang dan samping kanan serta kiri tertutup rapat Beri alas kandang dengan kertas koran atau kertas lainnya supaya kaki deoki tidak terjeblos dalam lubang-lubang kawat ram lantai kandang Siapkan nampan atau juga bisa tempat pakan lainnya yang bisa digunakan untuk tempat pakan deoki Tempatkan pakan dalam nampan dan jangan lupa taruh potongan kawat ram diatasnya yang bertujuan supaya pakan tidak kececer keluar nampan karena diecer-ecer oleh deoki dengan kakinya Pakan yang bisa digunakan yaitu pakan ayam broiler atau ayam pedaging seperti BR atau 511 yang banyak dijual di toko pakan ternak karena umumnya bentuk pakan untuk anak ayam pedaging butiran maka perlu dihaluskan terlebih dahulu bisa menggunakan batu gilingan bumbu ditumbuk atau lebih baik dengan mesin giling khusus kalau memang ada Lalu tempatkan nampan tempat pakan ke dalam kandang Lalu siapkan botol air minum khusus puyuh yang seperti ini karena tempat minum khusus deoki ini apalagi kalau lubang bagian luar sudah ditutup dengan coran semen maka relatif lebih baik dan sesuai untuk digunakan Tempat minum khusus deoki ini bisa anda beli di online shop Tetapi apabila anda belum memiliki tempat minum khusus deoki anda masih bisa menggunakan botol tempat air minum anak ayam atau DOC Tetapi jangan lupa dikasih batu-batu kecil supaya mencegah deoki yang badannya lebih kecil dari DOC untuk nyemplung ke dalam air minum Apabila DOC yang akan anda besarkan anda beli dari luar dan baru menempuh perjalanan jauh ada baiknya untuk pertama sekali diberikan air gula merah atau juga bisa gula pasir yang sama-sama mengandung energi untuk pemulihan tenaga bisa dengan cara mencelupkan paruh deoki satu-satu ke wadah air gula bisa juga langsung anda taruh ke dalam botol air minum tetapi jika DOC-nya berasal dari mesin tetas anda sendiri maka pemberian air gula ini tidak menjadi keharusan bisa juga diberikan campuran vitamin dan antibiotik yang biasanya khusus untuk anak ayam seperti vitasik, vitabro, atau neobro, dan lainnya Masukkan DOC ke dalam kandang dengan jumlah disesuaikan dengan luas kandang sebagai contoh kandang ukuran 1 meter persegi bisa diisi dengan jumlah sekitar 100 ekor dioki pada hari pertama dinding bagian depan kandang ditutup dengan tirai dari plastik, oran, atau bahan lainnya yang berfungsi supaya suhu panas dalam kandang tidak terbuang keluar dan menghindari terpaan angin kencang juga penutup tirai ini sebaiknya setiap hari diturunkan sedikit demi sedikit sebagai upaya menurunkan suhu kalam kandang juga disesuaikan dengan umur puyuh perharinya anak puyuh pada usia ini harus sering dikontrol karena umur 1 sampai dengan 4 hari biasanya masa kritis dan rawan kematian singkirkan jikalau ada deoki yang mati pada dasarnya suhu yang diperlukan supaya deoki tidak merasa kedinginan dan nyaman pada umumnya adalah sekitar 33 sampai dengan 35 derajat celcius atau bisa disesuaikan dengan luas kandang yang ada patokannya bisa diatur secara sederhana tapi akurat dengan cara mengamati perilaku deoki seperti ini apabila cahaya lampu kurang panas biasanya deoki akan berkumpul dan berimpit-impitan dekat lampu pemanas hal ini tentu deoki yang terimpit bisa mengalami kematian turunkan posisi lampu atau bisa tambahkan lampu atau juga ganti dengan lampu yang ukuran wattnya lebih besar apabila cahaya lampu terlalu panas maka deoki akan menjauhi lampu karena kepanasan hal ini juga memicu deoki minum air lebih banyak sementara makannya lebih sedikit ini bisa mengganggu pertumbuhan naikkan posisi lampu atau kurangi lampu atau bisa juga ganti lampu dengan ukuran yang wattnya lebih kecil posisi lampu yang berpindah-pindah yang disebabkan oleh tiupan angin kencang atau ikatan fitting lampu yang kurang baik bisa menyebabkan deoki terganggu dan tidak tenang sehingga memicu deoki stretch periksa tirai penutup dinding kandang atau perbaiki ikatan fitting lampu dalam kandang suhu dari cahaya lampu yang sesuai bisa ditandai dengan kondisi deoki yang tenang dan dalam posisi merata dalam kandang ini yang dinamakan suhu ideal bagi deoki selamat menikmati 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 selamat menikmati